Bersambung semacam masalah suku yang semua dirahmati berkaitan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada dua hal yang harus kita perhatikan menekali kita itu sekarang di akhir zaman ini Yang paling pertama adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan Dan untuk senang biasa mempelajari akhidah yang lurus Karena akhidah merupakan dasar diterimanya amal ibadah Ditolaknya amal, diterimanya amal tergantung bagaimana perurusan akhidah Dan hakidah orang yang lurus menurut Fatimah Tolak ukurnya adalah diatas akhidah apa dia meninggal dunia Jadi diperhatikan akhidah, selidasan Dan itu dua jam sekalian di akhir zaman ini Nabi mengusiatkan untuk memperbaiki amalan ibadah Dia mengatakan Kata Nabi segera memperbanyak untuk berkaitan salih Sebelum datang fitnah yang dia diberatkan nabi Fitnah itu seperti potongan gelap malam bulitan Saking dasar dan fitnah ini Ada orang yang pagi dia iman, sorenya sudah nabi Saking beratnya fitnah ini Ini menunjukkan bahwa orang yang beramal Dengan kontinu istiqomah banyak amal Berarti harapan besar untuk muslim Fatimah Harapan besar untuk muslim Fatimah Karena amalan ini jenirnya Allah tergantung akhirnya Minamal a'malu bil khawatim Sesungguhnya amalan ini tergantung akhirnya Artinya apa pada Jumat? Orang kalau peramalnya mentinyu Terbiasa, tidak putus, terus menerus Berarti kapan pun dia meninggal dunia Dan ini akhir zaman Di antara tanda yang ada Banyak kematian yang mendadak Di antara ciri tanda-tanda kiamat itu sedekat Adalah Di maudil pecah Banyak yang orang meninggal mendadak Jadi kadang-kadang Sehat atau kemarin Ketemu sudah meninggal Ada mungkin sakit yang tak nampak Karena dia berpenyakit Tentang mendadak Tentang mendadak Nah dengan kita menambah contoh Sekarang seperti orang yang salat sungguh seperti Berjamah di masjid Kalau meninggal di siang hari nanti Maknanya berarti dia Hari itu telah mendapatkan jaminah Allah mendapatkan Yang ini harapan besar untuk besar Fatimah Karena dia hari ini Dia awal yang berjalan dengan salat sungguh berjamah Berbeda dengan yang Tidak salat sungguh atau Salat sungguh namun tidak berjamah di masjid Ini kalau bagi laki-laki Sebuah dosa masjid kepada Allah Seandainya meninggal pun Berarti meninggal di atas dosa Walaupun dosa itu Berjamah Ini hal yang dipersisikan di perulamanya Salat berjamah di masjid bagi laki-laki Kalau ia berpendapat wajib Berarti berdosanya Kalau salat di rumah Bagi yang berpendapat Tidak berdosanya Tidak berdosanya Bagi berpendapat sunnah Ma'akadah juga Tidak berdosanya Tapi rugi Bagaimanapun salat di rumah tetap rugi Walaupun tidak wajib Berjamah di masjid Alhamdulillah Kalau kita Diberi taufik Untuk Senantiasa Dimulakan beribadah Maka Harapkan Kursus 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 Hal yang penting Bukan penting bagaimana Banyak di awal-awal Kehidupan kita Tapi di akhir Alhamdulillah Kita dalam keadaan Sumuh Khatima Wassalamualaikum Apada Allah Agar yang mengerti Kursus Mati diatas Akhidat yang lurus Dan Meninggal Ketika kita Telah melakukan Amalan yang Semuanya Maka Dan Dan Kita akan melanjutkan pembahasan InsyaAllah yang punya PDF Alamal 35 Kita masih di hadis ke-6 Hadis ke-6, ada pembahasan di akhir hadis tentang hati Itu sabda Nabi Tetapi sesungguhnya adalah sebuah daging Ida solahat, solahat jasad dikudu Kalau baik sebuah daging ini, akan baiklah jasad semuanya Ini yang dimaksud Sebuah daging ini datang Nabi adalah Al-Qaq Pasadat, pasadat jasad dikudu, ada wajah Kalau jelek, sebuah daging ini akan jelek Terusaklah seluruh jasad semuanya Berarti dia raja dari anggota hukum kita Dan agama ini mencentralkan Menitik, pusatkan dalam amal Memang dalam hatinya Dan ibadah hati ini ibadah yang paling takut Contoh ibadah hati ini cuma ibadah hati itu seperti tawabhal Seperti takut, seperti berharap Termasuk khusyuk Khusyuk itu di hati tempatnya Dan solat kalau tidak khusyuk Berarti kehilangan ruhnya Makanya seorang berserci ibadah solat kita ini tadi Dinyili Allah itu Dinyili yang paling pertamanya dari khusyuknya Kenapa solat kita beda-beda Dinyili dari khusyuk Dan kalau untuk praktek solat ini sangat gampang Tinggal baca hadis nabi Bagaimana prakteknya, bagaimana ngangkat tangan Sudah gampang sendiri Makanya sangat aneh kalau Kalau solat seorang muslim Cara prakteknya masih banyak yang salah Karena kalau praktek solat ini paling mudah sekali Hadisnya jelas Seperti ngangkat tangan Tidak ada ngangkat tangan Tujuri dua tempat saja Satu sebuah Germa dan tingkat sebuah Atau telinga Kalau ada yang masih salah dari dua ini Kan tidak ada lagi dasar soalnya Ada yang sampai ke atas Sebenarnya Allah Begini Ada yang cuma begini Di perut saja Kurang Artinya kalau praktek solat itu gampang Yang paling inti kita harus selalu Memperbaiki adalah khusyuk Karena khusyuk adalah khusyuk Khusyuk ruh Khusyuk ruh Mati Dan khusyuk Maknanya bukan berarti tidak ingat apa-apa Nah dalam sholat kita ingat Tapi khusyuk itu bagaimana kita menghadirkan hati Jadi kita harus sedang sholat Ada orang sholat hati yang dipasar hatinya Dan tidak balik-balik lagi Mulai Allah Lepasar itu dia ke pasar Dan tidak kembali lagi terus di pasar Belajar Sampai salam Imam salam itu barangnya ada orang Nakut sholat hati Sampai sadar dari Imam salam Jadi kembali Kalaupun kita keluar hati ini kembalikan lagi Makanya diantar Kiyat khusyuk itu Lama membagi khusyuk Sampai khusyuk itu Kiyat-kiyat yang bagaimana Amalan sebelum sholat Dan ketika sedang sholat Kalau sebelum sholat Kita berusaha bersih Tidak bersusur 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 Berilah kabar gembira Orang yang berjalan Dalam lapan Dalam kegelapan Menuju masjid Jadi sholat subuh, sholat isyad Sholat maghrib, sholat-sholat malam Maka beri kabar gembira Dengan cahaya yang sempurna Kalau ada hari kiamat Ini diantara adab Masjid Diantara adab ke masjid Yang banyak yang salah pahami Atau banyak yang tersalah ketika Masuk masjid itu perjalanan Tunaikan dulu hak masjid Salam penghormatan dulu kepada masjid Bukan kepada manusia dulu Ini kalau kepada manusia Nanti setelah sholat Ini ucap sholat Tidak perlu sholat dulu Baca doa, masuk masjid Langsung sholat, setelah itu baru Salami manusia Demikian praktek dari sahabat Dari benar-benar adab Ada orang yang masuk masjid Perjalanan Dia langsung sholat Kemudian setelah sholat Dia datang kepada nabi Kemudian dia ucap sholat Salam sahabat Nabi jawab Alhamdulillah Dan kata nabi Kata nabi ulangi sholat Kata nabi ulangi sholat Kata nabi ulangi sholat Tidak sholat Dia ulangi sholat Setelah sholat Dia datang kepada nabi Dia ucap sholat lagi Dan ini isyarat Ucap sholat itu Cuma kalau kita terhalang sesuatu Dan ketemu lagi Sholat lagi Demikian sholat itu Berulang-ulang Misalnya kita sudah sholat tadi Keluar lagi Masuk lagi sholat lagi Bahkan kehalangin tembok Kehalangin poh orang Kata nabi ulangi sholat lagi Jadi jangan marah Kadang-kadang kita dikasih salam Coba sholat Salam Salam Duit Jadi salam Duit 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 Jangan Mendingan sholat Salam Salam itu Jumlah Allah Salam itu Makan Najidani Allah Menyertai Bu dunia Akhir Salam Salam Dua Allah Itu Makan As-Saraqah Ini semoga Keselamatan Menyertai Bu dunia Akhir Salam Alikum Tidak Yang paling Diirikan Dari ucapan Salam Kita Orang-kakir Ini Dari ucapan Salam Kita Tidak Kenal Dianjurkan Untuk Kita Ucap Salam Alikum Ini Kita Seperti Saudara Dimanapun Kita Bahkan Nabi Memerintahkan Untuk Ibsha Alaman Allah Tau Mena Ta'if Ucakanlah Salam Subarkanlah Salam Kepada Orang Yang Kekenal Dan Kepada Yang Tidak Kekenal Bahkan Dilarang Ucap Salam Kepada Yang Tidak Saja Ketika Bertemu Dan Subhanallah Di Indonesia Ini Karena Masyarakat Kebau Karena Masyarakat Saking Berbau Sampai Sampai Ikhtilat Campur Baul Ini Kesempatan Untuk Menebarkan Salam Dulu Kalau Salam Sengaja Ke pasar Bukan Belanja Bukan Belanja Sekedar Untuk Menebar Salam Tapi Kebar Ibsha Bukan Ipro Bukan Ipro Ucapkan Bukan Ibsha Kebarkan Salam 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 Kita Ini Kesempatan Di Negara Kita Kalau Menyekat Masuk Keluar Masuk Mendara Tunggung Masuk 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 Tempat Terjadi Jalanan Berjubel Kita Cuma Gajah Setidak Dari Satu Or Paling Mengisi Bulun Oleh Dianggap Sokannya Padahal Boleh Bulun Bulun Salam Assalamualaikum Bulun Bulun Atau Permisi Jangan Diganti Ini Ada Besid Jadi Salam Itu Nanti Setelah Salat Dahedah Besid Baru Salam Jangan Disimukan Dengan Apalagi Salat Jum'an Imam Sedang Khutbah Tidak Ada Namanya Salam Tapi Langsung Sholat Terlihat Terus Ini Menunjukkan Penting Dahedah Besid Padahal Dengan Futbah Hukumnya Wajib Dengan Futbah Hukumnya Wajib Bukan Sunnah Beda Kalau Salat Idul Fitri Idul Adha Dengan Futbah Hukumnya Sunnah Jadi Tidak Dengan Futbah Boleh Kalau Sholat Jadi Kalau Habis Sholat Dilekatkan Futbah Setelah Sholat Jadi Yang Mau Pulang Silahkan Tapi Jangan Pulang Semua Jangan Pulang Semua Imam Maksudnya Diantara Yang Punya Hajar Semua Orang Tidak Sama Yang Punya Hajar Semua Pulang Pulang Itu Kalau Tidak Menyeburkan Fikta Kau Muslim Menyeburkan Semua Duduk Pulang Sembilian Orang Pada Tidak Tidak Menggoboh Tidak Tanda Faham Yang Punya Hajar Puntil Silahkan Pulang Ada Berhut Jumat Wajib Ketika Khatib Sudah Pulang Kita Masuk Jil Solat Tidak Menunjukkan Kenapa Penting Kita Sedikit Ulama Mewajib Namun Penampak Yudha Sunnah Mu'ak Tadah Sunnah Sunnah Bina Hantar Baik Jadi Percama Sekin Sentral Dalam Amal Adalah Hati Bahkan Tidak Allah melihat rupa dan tidak cantik, Allah melihat rupa Allah melihat jasad sempurna atau tidak sempurna Ada orang yang mungkin cacat tubuhnya, Allah melihat Walakin yang dulu ila kulubiku Tapi Allah melihat itu pada hati, wa'amalikuna nama'an Termasuk pada zaman sekalian Iman berkait mengatakan ibadah Yang paling akum adalah ibadah hati Dan dia tarah ibadah hati adalah tawuk Allah sampai menjamin Wa man yatawakal alaqawah hasmu Ini luar biasa Ini tidak ada, terutama ibadah yang gancaranya Allah mencukupi hasmu Dalam ayat, Allah berkaitan Wa man yatawakal alaqawah Ini awalnya Wa man yatawakal alaqawah Wa man yatawakal alaqawah Hati Hati Tapi yang banyak melakukan maksiat Hatinya sakit Bisa jadi hatinya sekarang Banyak kita ini Yang menyibukkan diri untuk memperhatikan jasad Tapi dia melalui dalam perhatikan hatinya Kalau jasadnya sakit Membuat segera Membuat segera Membuat langsung Bingung cari ubat Tapi geriran hatinya sakit Diliarkan Bahkan ada orang yang tidak terasa Hati Ini kita berhasil Alhamdulillah 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 Tentu Cuma dalam terjemahan kita yang memang lebih populer adalah hati Yang dimaksud jadi jantung sebenarnya Dalam bahasa Arab Al-Qolbo itu jantung Tapi terjemahan Indonesia kalau jantung malah tidak pas Jantung itu malah tidak pas Jadi kalau hati baru sudah paham Karena kalau hati dalam bahasa Arab namanya Al-Gabit Kata Nabi ada dua darah dan dua bangkai yang dihalalkan bagi kita Sebagai pengkhususan dari ayat Al-Qur'an Ketika Al-Qur'an mengharamkan bangkai Al-Qur'an ini umum lalu ada hadis yang mengkhususkan ini Hadis yang mengkhususkan Apa yang dikhususkan dari bangkai? Al-Qur'an ini umum Itu bukan Al-Qur'an sebenarnya Tapi Al-Qur'an sebenarnya Al-Qur'an sebenarnya jantung Tapi malah tidak nyambung itu apa jantung Tapi kalau disebut hati Sakit hati, hatiku terbang kepadamu Hati berjantung Baik Di dalam hadis ini Isyaratun ila anna salaha al-harakati al-abdi Sebagai isyarat atau bahkan isyarat Kepada bahwa salaha al-harakati al-abdi Bahwa kebaikan atau baiknya Ini harakat gerak gerik Seorang hamba itu Ya Di jawari ini Jadi anggota tubuhnya Jadi gerak gerik anggota tubuhnya Wa ashtinaabahu al-muharramati Dan menghindari menjauhkan hal-hal yang diharamkan Wa Wa Menjauhkan Dan juga menjauhkan hal-hal yang diharamkan Itu tergantung dengan Kebaikan gerak geriknya hati Jadi orang beramal sahih Orang beramal baik Orang beramal masyihat itu semua berasal dari hati Maka kata-kata beramal hati itu adalah Malikul A'ba Rajanya dari anggota itu Jadi Tangan kita menghasihat Nanti hati yang Allah memutuslahnya Jadi kata ulama Dalam tubuh kita ini ada ruh Ya Ada ruh, ada jasad Lalu ada Nafs Ada hati Nah, nafs ini perjawaan Apa namanya Dan ada akal Nafs Nafs ini selalu memberi tangan yang jerik-jerik Nanti akal ini fungsinya sebagai penasehat Dan hati sebagai raja Nanti melihat Melihat apa kata nafs Apa kata lakal Nanti hati yang memutuskannya Demikian kan dalam kehidupan raja sebagai pemutus Ada penasehat akal Kata hati meroboh itu enak Eh kata nafs meroboh itu enak Kata agarlah Kau menurutkan bahaya Raku mau memutus ruang merawatku Kenapa salah Enggak Meroboh itu enak Yang sehat-sehat Kata nafs Kata agarlah Kau menurutkan bahaya Tapi itu Hanya Relatif sehat Menurutku Belum tentu Nanti Hati Hati yang memutuskan Melihat akal Atau melihat nafs Nah hati yang merusak Cenderung akan diperluh Itulah Soalnya nafs Lalu hati yang sehat Selalu memperhatikan bagaimana serata Akal yang sehat juga Lihat akal yang baik Selalu ikuti yang baik Maka akhirnya Hati yang memutuskan Jika hatinya itu sehat Selamat Selamat Yang tidak ada dalam hati Kecuali kecintaan kepada Allah Yang mencintai Yang mencintai oleh Allah Yang mencintai Ketaatan Cinta kebaikan Takut kepada Allah Takut terjatuh Kecuali Kalau hati seperti ini Maka akan memperbaiki Harkat Al-Jasad Maka kata beliau Penulis mengatakan Siapa penulisnya Jaman Al-Iman ibn Raja Al-Hambari Salahat Harakatul Jawari Maka tubuh Semuanya akan baik Wana Shandari Kajtinabun Harawati Yang Dari situ Muncul Dari menjauhi Al-Haram Maka Jaman Fokuskan Memperbaiki Hati Ini Hati Sebagai Apa namanya Motor Penggerak Dalam tubuh Baik Atau jelek Tergantung Hati 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 when Mark Hati Sama 1 HEWAH trze Zhit Hati Raja Satu Raja Dan selalu akan diikuti apa yang disukai oleh nafsunya Jadi kalau rajanya sakit cuma, dia akan mengikuti penasihat yang jelek Yang provokator, dorna istilahnya Provokatornya dia akan mengikuti Kalau hatinya saya akan mengikuti dia penasihat yang baik itu akan Maka kuasa dan harapatul jawari pun diak Maka akan rusak ke seluruh angkota tubuh Kayak di bajan yang lainnya, di maasya tangannya kepada yang haram Matanya kepada yang haram Telinga yang selalu mendengar yang maaf dan itu nikmat Kan bahaya coba kalau maasya sudah terasa nikmat, ini bahaya Berarti hati yang saya betul-betul mati Tapi orang ketika berubat maasya itu ada perasaan Gunda, oh itu tanda-tanda adanya iman Tanda iman mulai memuat, bersyukur Kalau saya dengar, itu kan tanda soreful iman itu kata Nabi Kejelasan iman itu, tanda iman yang sore yang jelas itu ketika Bunda berbuat maasya Sehingga dia tinggalkan, bahkan dia bertobat dengan Allah Bunda, enggak ada ketenangan Ketika mendengar musik Dengar sekali, yuk pertama Tapi lama-lama Enggak ada malam Timbulnya malam Perasaan tak dengan perasaan Sudah ada rasa cintanya kepada orang Sudah ada Sudah ada Dia membaca kita-kita peruk lama Yang mengharapkan Hadis-hadis Nabi yang mengharapkan musik Misalnya Maka beradulat, berbecolak Dalam hatinya antara Rasa suka dan rasa tidak suka Sehingga rasa ketenangan Akan berlangsung Hilang Berkikis dengan rasa bunda Ketika mendengar musik tersebut Kalau sudah demikian Maka bersyukur Ketika Allah memberikan ketenangan Ketika membaca Al-Quran Mendengar murah Maka Hal hatinya rusak Dia akan ikuti hal langsung Nah Dalam hati Dalam hati Dan Akan tergak Kepada Semua Maksimut Dan yang Syubahat Dibali Hawa Al-Qarbi Sesudah Mengibuti Hawa Hawa Haan Sesudah Perusahaan Pada Hatinya Baik Dan tidak akan ada kebaikan Pada hati Sehingga Bersemayam di dalam hati itu Abadna Rifatullah Wa'adhamatuhu wa'adhamatuhu Nah ini perjaman Bagaimana kita Memunculkan ini dalam hati Supaya dia bersemayam Dalam lubung hati Apa itu? Mengenal Allah Ma'ibatuhu Mengenal Allah Mengenal Allah Selain kita mengenal Nama-nama Allah Banyak orang-orang Kenal nama-nama saja Bahkan mainannya pun Banyaknya tidak paham Tapi hanya dihapal Dikenal dengan cara dihapal Itu bagus Banyak masalah Allah Allah Ya Ada istilah kita Aswan khusus Kau selain kebajikan Hanya sekadar Membiritkan asmur husra Dengan dibaca saja Padahal asmur husra itu Selain dibiritkan Dengan dibaca Juga dipahami Maknanya Lalu diperhatikan Konsekuensi dari Nama-nama Allah Kalau nama Allah Itu ar-rozza Wajib kita yakin Dengan nama Al-rozza Maka jangan mencari Rizki Dengan cara haram Karena Allah Pasti membeli Rizki Dan tidak akan Berkurang Rizki kita itu Hakikatnya jaman Kita jatuh Kepada haram Atau haram Jatah Rizki Tetap sama Tidak dengan Kita melakukan Menjemput Rizki Dengan yang Orang Menjemput bertambah Tidak Orang korupsi Misalnya 100 juta Padahal tidak Korupsi Dapat Dia orang korupsi Tersebut Jaman Padahal tidak Korupsi pun Dapat 100 juta Cuma Dia keburu-buru Maksud saya Tahan Kadang tidak Radu Tidak yakin Kita coba Ada orang korupsi Misalnya Berapa ratus Juta Berizki Dia Maksud Gitu Cuma Tahan Sabar Sabar Karena Allah S.W.T. Telah Berizki Kepada Kita Itu Telah Menentakkan Disitu 50.000 Tahun Sebelum Allah Mencipta Alam Ibu Mimpi Kenapa Kita Ragu Dan Kita Putus Asa Terhadap Yang Sudah Di Pastikan Bukan Telah Dicatat Oleh Tidak Berapa 50.000 Tahun Semua Allah Maksud Tidak Amin Al-Mu Kata Allah Maka Tidak Al-Mu 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 Kata Nabi Semu Allah Telah Mencatat Ini Allah Yang Menulis Kata Allah Allah Tidak Perintahkan Malaika Al-Mu Ini Kapan Ini 50.000 Ma'un Sebelum Allah Ciptakan Al-Mu 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 Tenang Kita jangan takut Keluar rumah Jangan takut Karena Ada orang takut mati Ya Naik bis takut Naik pesawat takut jatuh Naik pelahu Papak takut tenggelam Di jalan Takut kita berorang Sehingga Sebaik takut Jangan Jangan Karena kita mati Dengan cara apapun Dimanapun Dan bagaimana Kada kita Catatan sudah ada Kita tinggal jalani Jalan Allah Jalan Tenang Hati-hati tentunya Berang Tolak-olak Jangan Alah Ini harus tercatat takdir 20.000 Tau Misalnya berang Bukan seolak-olak Ini mati Ya mati Ya Ya Itu namanya Tidak berjalan di atas Takdir berarti Karena takdir itu Dengan syariat Tidak bertentangan Syariat Dinyatakan Harus hati-hati Waspada Ikuti jadun Cari jalan Kesurga Jangan Cari Terlaka Kesurga Ya Nanti kita Apa namanya Bertawakan Masrah Kita nanti Kepada Tapi Tidak Kalau Setelah Usaha Baik Dilanjutkan Jadi mengenang Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa'agmatuhu Ya Dalam Pengabungan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Mohabbatuhu Dan mencintainya Pencintaan Kepada Allah Harus terkanam Dalam hatinya Orang yang Dalam hatinya Ada pengabungan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dia akan Berusaha Untuk Menunaikan Syariat Syariat Allah Seperti Solat Perjamaah Berusaha Untuk Menjaga Apa yang Diberitakan Allah Dilarat Wa khasyiatuhu Takut Orang Kalau sudah Tertanam Takutnya Ini Hakikat Takwa 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 Itu Menjaga Diri Hati-hati Juga Bermana Takwa Itu Takut Itulah Orang Mujur Takwa Wa mahabatuhu 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 Ya Ini Maksudnya Tubibawaan Atau Pemuliaan Ya Allah Itu Mulia Warajahu Watawakbul Alayhi Roja'anya Dan Tawakannya Kepada Allah Nah Ini Semua Barjama Yang disebutkan Tadi Itu adalah Amalan Amalan Hati Berarti Berarti Hatinya Sudah Hidup Dengan Amalan 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 Maksud Ma'ribatullah Penganggungan Pencintaan Ini Semua Amalan Amalan Hati Maka Ibadah Itu Ibadah Hati Ibadah Risani Bikir Baca Quran Ibadah Risani Amal Ma'rum Nasihati Orang Ibadah Risani Nanti Ada 14 Astral Di Sini Ada Amalan Jawah Yang Mutabadan Ada Yang Ibadah Yang Mencapu Tiga Ini Hati Yang Risani Yang Mutabadan Apa Itu Assolah Assolah Itu Demikian Agung Ibadah Yang Paling Agung Setelah Kita Bersaksi Nailah Muhammad Rasulullah Tidak Selain Assolah Assilah Bain Allah Bain Al-A' Assolah Adalah Hubungan Antara Amal Ibadah Yang Agung Semuanya Ada Amalan Hati Amalan Lulisanya Pembacaan Kur'an Doa Amalan Amalan Dapat Rukuh Sujud Duduk Berdirinya Ini Lengkap Dalam Salah Maka Ibadah Salah Ini Ibadah Yang Paling Dicintai Oleh Allah Sampai Sampai Allah Syariatkan Bapada Setuluh Manusia Seluruh Manusia Seluruh Umat Dan Alhamdulillah Salah Kita Surat Yang Meringat Sehari Semarang Cuma Berapa Kali Jawah Hams Salawatin Fikriyum Walaylah Hanya Lima Kali Sehari Semarang Namun Allah Menjanjikan Hamsin Yang Hamsin Fiyadah Ya Hamsud Fil Ajr Lima Dalam Pelaksahan Tapi Ajr Tetap 50 Umat Duduk 50 Kali Caka Yang Yang Setiap 28 Lewat Dua Menit Setengah Setiap Setengah Hanya kurang 2 menit Harus sholat Ini umat Daun Dan memang betul demikian Kalau kita diperhidupkan Allah Diciptakan Lalu untuk apa? Kita diciptakan Lalu untuk apa? Bukan untuk makan Bidum Bukan untuk Belanja ke pasar Untuk ibadah Untuk sholat Maka Kalau sholatnya 50 kali Ini Wajar Tapi Allah Sayang Bagaimana Umat ini Mungkin Umat yang Memang Lemah Dari segi Fisik Cuma Umat yang Dari segi Umur Juga Pendek Maka Allah Tangan Syariah Kan Sholat ini Ringan Kita Cukup 5 Kali Dan Ini Juga Berkat Kemuliaan Nabi Kita Muhammad Sallallahu 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 Jadi Kita Melang Mulia Karena Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Jadi Kita Mulia Karena Nabi Muhammad Numpang Bunut Numpang Mulia Untuk Khair Umat Di Umat Umat Dulu Kan Di Zaman Musa Umat Musa Yang Mulia Allah Mulia Yang Di Antara Seluruh Alam Saat Bani Islah Sekarang Lahirnya Umat Nabi Muhammad Umat Yang Mulia Secara Matlam Apa Allah Banyak Berikan Perlebihan Perlebihan Contohnya Lagi Umat Islam Dimulia Lumpanya Tidak Sengajanya Dipaksanya Dari perkara Itu Dimaatkan Oleh Allah Kita Kalau Lupa Darsolat Ini Dimaatkan Lupa Darsolat Asal Lupa Dengan Puasa Ramadhan Makan Minum Dan Dosa Asal Lupa Maka Pembatal Puasa Itu Bukan Makan Minum Makan Minum Tidak Batal Kalau Lupa Berarti Pembatal Puasa Ramadhan Makan Minum Dengan Harus Ada Kata Kata Sengaja Ini Musa Sengaja Karena Makan Minum Lupa Enak Jangan Masa Tidak Ram Piring Puasa Kita Tetap Sempurna Tapi Jangan Makan Lupa Saya Solat Ini Allah Saya Cakap Solat Ini Laha Tidak Boleh Atau Tidak Sengaja Dimaatkan Allah Inna Allah Tadjawajal Umat An Disa Wal Khatau Bastuk Diku Adi Allah Tadjawajal 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 Tidak Lupa Khatau Daksa Jajah Dan Wabastuk Arif Berkata Dik Paksa Lain Tadjawajal Alhamdulillah Tidak penting orang yang mengacintai Dan tidak penting orang yang mengacintai Allah Yang penting itu bagaimana Allah mencintai kita atau tidak Maka kata para salat Maka kata Tidak penting bagaimana kau mencintai kita Yang ini aku mengacintai Tapi yang penting bagaimana kamu dicintai oleh Allah Tidak ada tanda-tanda saja Ini tanda-tanda Itibat kepada sunnah Jadi ahli bid'an dimurkai kepada cintai Maka anda ingat sebuah kaedah Pelaku bid'an itu tidak membuat tepat dengan Allah Tapi semakin jauh tidak membuat dicintai Allah Tapi semakin dibenci oleh Allah Kadang-kadang kita ini tidak menunggu Tidak menyadar Artinya ketika untuk itibat kepada sunnah Tapi contoh kecil berjegot Berjantung selama untuk berjegot Tidak akan dicintai oleh Allah Ya Jadi cinta itu datang ketika kita Layar ma'arul dengan ma'ah Itibat kepada Ayat ini Ayat ini pada zaman ini ayat surah Al-Imran Ayat yang lebih baik Ayat ini disebut oleh ulamak, di nama dari ulamak ayat ul-bi'na, ayat ujian Ayat ini asbabul-rusulnya adalah di zaman itu ada orang yang mengaku cinta, ada satu orang yang mengaku cinta Allah Lalu Allah uji dengan ayat ini, Allah uji dengan ayat ini Makanya Imam Ibn Qasir mengatakan, hadhi ayatul kalimah hakimatun, ayat yang mulia ini adalah hakimatun Sebagai ujian, sebagai batu ujian, sebagai wasitnya, sebagai pemutus ayat ini Bagi siapa manid da'a, bagi orang yang mengaku mahabatullah, mengaku cinta Allah Sementara dia bukan di atas jalannya Muhammadiyah, bukan orang yang masuk Di atas jalan Nabi Muhammad SAW Makanya nama Muhammadiyah itu sebenarnya itu bagus Cuma siapa kiri, Ahmad da'a menjim mendirikan orang-orang Muhammadiyah itu Antara artinya apa, mengikut mahatat berserumah Jadi gede lah Ormas, yang awalnya itu kegiatan da'a Cuma kunjung-unjungnya, ke sini ke sini, jadi khawatir keluar dari niat awalnya Yang awalnya hanya salangan saja untuk da'a Saya mengatakan, ya ya saat ini salangan da'a Ormas juga salangan da'a, boleh Tapi jangan kuala orang di atas Ormas, cinta pencih di atas Ormas Yang di dalam Ormas sesat dan sedisal Ini tidak boleh, sehingga menjadikan Ormas sebagai din Sebagai agama, ini sudah haram Bulu Sukat Viral ada video di Youtube Seorang kiri mengatakan Ini mengatakan Ormas, orang itu mengatakan Ormas Jadi orang itu merapu Jadi orang itu agama Ini tidak maksudnya, itu terancam ke naka Jadi ucapan ini, ucapannya ya Ini terkaksud menjadikan Ormas sebagai din Tidak boleh mengatakan pinyak Jadi diri Ormas itu merapu Ini orang yang memusuk, kok? Ini tidak mengatakan Ormas itu, ya karena orang itu Ini ada orang rasul surga, tapi tidak masalah ikut Itu ada sebab itu Saya tidak kira hanya buyonan itu sebenarnya mungkin Allah Tapi juga ada kue buyonan sepertinya Baik, mana masalah sih? Ini bukan masalah, kamu belum dapat menemukan itu Terus, Rasul dan sahabat, Imam Syafi, tidak menemukan itu Baik, ini bahaya Terus, baca Allah Maka Allah dalam ayat ini menjadikan tanda kebenaran kejujuan dalam mencintai Allah Ini sebagai, apa tandanya? Mengikuti Rasul Jadi tanda, jujurnya seorang cinta Allah dalam intiwa kepada Rasul Jadi tidak perlu banggu, orang yang intiwa kepada semua Rasul Ini orang cinta Allah berarti Dan orang ini yang mendapatkan kecintaan dari Allah S.W.T Lalu ada yang kedua dalam ayat yang beritanya Ini adalah Allah S.W.T Ini menunjukkan bahawa kecintaan kepada Allah tidak akan sempurna Tanpa ketaatan dan muwafawah kesesuaian Ya Ketaatan ini tiba kepada Nabi Sesuai dengan ketujuh Nabi Wa'olah Yahya ibn Mu'ayy Nah disinilah perjalanan Kelebihannya kitab ini, kitab Jalilullah Disitu kan penjelasan hadis-hadis Rasul ya Cuma nanti dalam penjelasan itu banyak, dinukir, dibawakan halam halam perkataan-perkataan para salaf Sehingga sangat bagus untuk dipisahkan Bahkan ada ulama yang nulis kitab khusus Nulis kitab khusus yang ada dalam satu jenis kecil saja Nulis kitab khusus apa? Yaitu menghususkan kalam-kalam salaf saja dari kitab Jalilullah Dalam berbagai mati tentunya Tentang ikhlas atau perkataan para salaf Tentang tawakah itu Itu bagus sekali Cuma saya lihat belum ada terjemahannya Tapi ada kitab bahasa atam yang begini Jadi kumpulan perkataan-perkataan para sahab Sahabat, kabiniin gitu ya Bukan halis, bukan Perlihatan para salaf dikumpulkan, bukan hadis Bukan sabda Rasulullah Perkataan para salafnya dikumpulkan dalam satu kitab Kita kecil saja, betul Cuma satu jenis itu Cuma saya dikumpulkan Seperti contoh disini Yahya bin Mu'ad berkata Tapi terakhirnya Yahya bin Mu'ad berkata Laisa bisalitim Aslamani da'a Mahabatallahi walami yahifat hududam Ya Laisa bisalitim Bukanlah orang yang jujur Ya, jadi dianggap jujur orang itu Mani da'an mahabat Allah Yaitu orang yang naku cinta Allah Namun Namun Maka dia dusta dalam pengakuan Pendustaya Persis pendataan ini Yahya bin Mu'ad Yahya bin Mu'ad Bukanlah orang yang berkata Orang yang naku cinta Allah Namun Dia ada diatas batasat-batasatnya Nah Jadi kesimpulannya Bagaian hati Hati yang mati Hati yang sehat Dan Ciri hati yang sehat Secara singkat Satu Selalu mengutamakan hal-hal yang kemanfaat Jadi Perkara yang Tidak berguna di akhirat Maksudnya ditinggalkan Itu ciri hati yang sehat Kalau orang itu sudah tidak suka lagi nonton bola Alhamdulillah Nonton Halal Tapi kalau orang itu sudah tidak suka Itu bagus Apalagi Kalau tidak suka masyarakat Memang wajib Ini tidak Nonton Bola Atau main Kalau main catur Memang harap Ini tidak Permainan yang hal-hal Namun tidak berguna di akhirat Contoh apa Nonton bola itu halal Tapi tidak ada gunanya di akhirat Maka ditinggalkan Ini Tanda Hati yang sehat Yang kedua Tanda Hati yang sehat Mengutamakan Kehidupan akhirat Dari kehidupan dunia Bini nonton bola atau tahajud Ini tahajud Alhamdulillah hati yang sehat Tapi Bini nonton bola atau tahajud Jamnya sama Jumtiga Nah tahajud Wah Waktunya masih banyak Tapi tidak Yang bina 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 Kira Itu Karena Masyarakat ulang Tapi tidak segeru Masyarakat ulang Is Tahajudnya juga Ini contohnya Yang ketiga hati yang sakit Jangan Nah diantara Empat hal Yang merancuni hati Empat hal yang merancuni hati Satu Banyak bicara Dua Banyak Bicara Dua Banyak Bicara Dua Banyak Masyarakat ulang Bicara 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 Makan Bicara Semasa Ini Bakar maka bahagian kebatasan Saudi yang ada, dia cerita cuma orang tau ya, seorang doktor, profesor yang ngajar di Saudi ngajar ilmu di Saudi dia cerita dengan Sheikh tentang hadis nanti bahwa yang namanya perut ini adalah budang yang penyakit maka kalau makan, buatlah tiga bagian dalam hadis nanti sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiganya kosongkan untuk nafas subhanallah, ini metode makannya nanti sama di masalah makan disampingkan hadis nanti, dengar orang-orang pakaian ini dan luar biasa karena secara medis ilmu yang dia miliki ternyata benar yang tubuh atau perut kalau demikian dibagi tiga demikian sehat cuman kita enggak cuman, sepertiga, enggak begitu kita sepertiga makan, minum, sepertiga nafas enggak, full, nafas, daun, enggak cuman full makan, minum, tenang begini atau makan, minum, nafas, enggak ada sehingga habis makan, haaah, haaah, haaah kita itu nah ini harus diperhatikan ini masalah makan dan berbagai penyakit semua dari mana sekali ya entah itu diapin, entah itu polesterol, entah itu sempurna apa ya penyakit makanya saya senang semua ini saya senang semua gula darah saya punya, polesterol saya ada semua apa kata dokter? pak, enggak boleh makan nasi beribadah terus kamu boleh ini, enggak boleh gorengan minyak-minyak terus saya makan apa dok? yaudah, merebus-rebusan aku sebagainya dan makan saya disuruhnya ditakar dan tidak boleh dikoreng subhanallah jadi penyakit kita semua dua akibat dari makan yang aman apa-apa? ini seritanya penasaran waktu di Saudi ada-ada karena di Saudi itu makanan itu semua makanan paling utam sejumlah itu di Saudi semua makanan dari berbagai penjur negeri datang di Saudi buah apa saja wala cengkol ada di Saudi cengkol dari mana-mana ada impor-impor makanan semua dan selesai di jaman jual minyak ditukur sama apa? makanan-makanan beras berbagai bentuk semuanya maka kita kadang-kadang ya kadang-kadang kurang potterol sehingga makan sebuah orang sebuah orang apalagi orang selalu dipakannya mungkin apa? makanan-kadang kita makan ikan nasi makanan makanan orang selalu dipakannya tapi ada orang sejingan juga sebiasa padahal kita sangat takut cuman ya makanan-makanan takut-takut luar dingin ternyata mungkin yang salah itu salah masaknya cuman ya yang dia membuat daratnya itu bukan pangpinya cuman tapi apa? gulenya itu udah begitu cuman tapi yang ketiga yang mau tunai hati adalah berlebihan dalam memandang ya jangan-jangan semua dilihat ya alam bakat ini jangan tundukkan pandangan seperti sekarang kita dari hape juga banyak kita bioskop juga ada sekarang tapi hape lebih parah dari bioskop kalau bioskop harus nantri bayar dulu adalah bioskop harus nantri beli tiket dan yang nonton segitu aja sekarang pada saat bioskopnya masuk ke nama masuk ke rumah masing-masing keempat terakhir berlebihan dalam bergahul semua orang dibahuli gak peduli 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 nah ini keempat yang merancuni hati ok obat penawan hati terakhir omah bakatlat ya supaya biasa tipe obat penawan hati memperbaiki istifah yang kedua membaca Al-Quran yang ketiga menghadir majjah silu yang keempat doa kepada Allah doa kepada Allah doa kepada Allah Allah tabibah yang membaca Allahumma yamukulib al-qulubzabd 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 yang kedua yaitu dengan membaca Al-Quran kenapa dibindahkan dan khusus dikir yang paling aktif membaca Al-Quran baca Al-Quran pada zaman bahasa Al-Quran itu satu huruf berapa? semu' semulu itu saya itu bukan saya itu barulah menyebutkan surah Al-Nabak ini contohnya surah Al-Nabak itu hurufnya Tujuh ratus tujuh puluh puluh Jangan kalikan sepuluh puluh Jangan bacaan nabah sampai selesai Berapa halanya? Tujuh ratus tujuh puluh kali sepuluh Kalau orangnya gitu miliaran Tujuh ratus tujuh puluh Tujuh ratus tujuh puluh kali sepuluh Tujuh ribu Tujuh ratus pahal Tujuh ratus tujuh puluh Ini berkah yang tinggi Maka rugi kita baca lupa Yang ketiga apa? Memang hadir iman jisihimu seperti ini Yang keempat berbangkuan oleh Itu kalau hadir iman jisihimu kan diarahkan Pada jalan kebaikan Makanya kalau hadir iman jisihimu seperti ini Kayaknya iman kita tercharger gitu Walaupun sampai rumah Rumah lagi Tidak masalah lumayan Karena sahabat pun demikian Dan dibenarkan itu tidak masalah Sahabat datangnya hantolah Hantolah datang Terboboh-boboh Tetamu membawa kerja Mau kemana hantolah? Saya mau lakukan pembadan Rasulullah itu Kenapa? 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 Saya telah munafik Tidak ada yang sedang Tidak ada yang sedang Tidak ada yang lakukan Tidak ada yang sedang Tidak ada yang diperasal Saya Kalau di Majlis Rasul Di hadapan Rasul Di Majlis Ilmu Kok surga itu seperti depan mata gitu Pokoknya iman ini Puncaknya iman ini Tapi sampai rumah Berjenggaan sama anak istri Bercanda-canda sama istri Oh, kayak Dua lagi lemah lagi Duh, nengono aku Yopoto, kata bubaga Nengono aku, yopoto Eh, nengono, langsung bisa Tanya, lalu kata lagi Subhanallah, itu namanya Sohihul Iman Itu Iman yang benar Memang sebenarnya itu Iman, turun naik Jadi kalau Iman ada pada Satu keadaan, kamu akan Disalahi Iman Malaikat, kata lagi Itu Iman Malaikat yang cuma Begitu, imannya Jibril yang begitu Iman Malaikat gak turun naik Iman Muslim Mokbin, mustidri Maka ketika Iman turun Sebelah час, zaman HP Oh, pada zaman banyak, saya lihat Ya, bapak, yalah, oh, no, часan Oh, ini bagus Oh, kata-kata, mati, 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 mati Enggak mungkin Tanya orang penting itu, saya Nih, HP-nya sudah tinggal Berapa, tinggal berapa Persen, banyak kelabatan Tapi Iman, ya Jangan, Iman tinggal 5% Si, santai-santai Ini, kita harus Dan juga, bersubahana Malaikat, syadolah Ya, kita Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!